Berbelanja Siapa coba yang tidak suka dengan kegiatan berbelanja? Menurut beberapa masyarakat, berbelanja memang menjadi salah satu hal yang menyenangkan. Dari mulai berbelanja kebutuhan rumah tangga, sampai kebutuhan pribadi seperti belanja pakaian. Apalagi sekarang semakin banyak model-model pakaian yang muncul yang membuat kita kadang-kadang jadi ingin terus berbelanja. Berbicara soal belanja, Pastinya sebagian dari sahabat saliha menjadikan hal ini salah satu kegiatan yang wajib dilakukan menjelang gajian, kan? Apalagi pada saat menjelang gajian, banyaknya gerai-gerai fashion yang menawarkan diskon besar-besaran. Mendengar kata diskon, sahabat saliha jangan terlena dulu. Kita harus mengetahui dengan cermat apa itu diskon atau sel. Lalu sebenarnya apa sih sel itu? Sale sebetulnya juga ada yang bisa membentukkan untuk kita. Contohnya membeli barang satu atau dua, kemudian gratis satu. Itu sebetulnya sama dengan diskon 30%. Sedangkan kalau tipe sale yang langsung, itu sebetulnya kita harus melihat harga awalnya dinaikan atau tidak. Kalau ternyata dinaikan, apakah setelah diskon memang betul lebih turun dari sebelumnya? Nah, sebetulnya yang kita juga harus hati-hati itu adalah sale yang terjadi kalau misalnya kita mendapatkan reward atau point, itu harus dipotong untuk bisa mendapatkan diskon. Jadi pastikan kalau kita mau menggunakan point reward yang kita punya, itu memang di toko-toko yang hanya butuh poin sedikit untuk mendapatkan diskon yang banyak. Itu dia sahabat saliha, harus tahu dulu ya informasi mengenai sale yang lumayan menggiurkan. Jangan sampai karena terlalu terlena dengan berbelanja, sering sekali tanpa disadari uang yang kita keluarkan habis di luar rencana. Baik penghasilan pokok atau penghasilan tambahan. Dalam Islam, sebenarnya tidak pernah melarang seseorang untuk berbelanja. Namun dengan catatan, berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dan kita harus bisa mengatur pengeluaran kita dan tahu mana yang benar-benar perlu dan mana yang tidak. Selain bisa memanage keuangan saat menyambut gajian, ada juga nih tips yang mungkin bisa sahabat saliha ikuti. Seperti apa? Tips pertama, sebelum melakukan kegiatan belanja, baik secara online maupun mengunjungi pusat perbelanjaan, lakukanlah penyortiran atas barang-barang yang sudah sahabat saliha miliki di dalam lemari pakaian. Tips kedua, tepatlah memilih waktu berbelanja. Biasanya di minggu terakhir, gray-gray fashion di pusat perbelanjaan bersaing memberikan potongan harga secara besar-besaran. Tips berikutnya, sekalipun banyak gray fashion yang menawarkan diskon, sahabat saliha harus tetap cermat dalam menikapinya. Karena tidak semua sale yang ditawarkan memang benar potongan harga, alih-alih mendapatkan barang dengan kualitas baik dan harga yang miring, ternyata sahabat saliha tetap membelinya dengan harga jual yang sebenarnya bukan harga diskon. Dan tips terakhir, bijaklah dalam berbelanja. Sahabat saliha harus mengontrol diri ya, agar tetap dapat mengalokasikan uang belanja dengan tepat dan tidak menjadi boros karena membeli banyak barang yang tidak sesuai dengan fungsi dan manfaat yang kita butuhkan, termasuk sifat mubazir dan berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sekarang sudah tahu kan tips berbelanja menjelang gajian? Semoga dapat membantu sahabat saliha dalam memanage pengeluaran ya. Dan sekalipun pengeluaran membengkak karena banyaknya alokasi dana yang terbagi, tetap sisihkan pengeluaran tersendiri untuk infak, zakat, dan sedekah ya sahabat saliha. Tetap jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama. Terima kasih sudah menyaksikan saliha hari ini ya. Terus saksikan saliha setiap hari Sabtu dan Minggu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!